Jaman mengancam akan menjadikan Laut Merah sebagai kuburan bagi kapal Israel. Tak hanya itu, 10.000 militan Jaman yakni Al-Hauti mulai bergerak mengepung wilayah Zionis. Menanggapi ancaman yang bertubi-tubi, Israel memilih menutup pelabuhan Eilat. Dikutip dari Tasnim News Agency, Israel mempertimbangkan penutupan pelabuhan Eilat. Kondisi itu karena Yaman yang terus memberikan ancaman. Sementara ancaman Yaman menyebabkan penurunan kunjungan kapal yang signifikan. Bahkan pelabuhan Eilat mulai mempertimbangkan PHK dan penutupan gerbang pelabuhan. Ada pempertimbangan itu sudah disampaikan ke Kementerian Pemerintah. Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian mempertimbangkan penutupan pelabuhan tersebut. Lantas, media Israel juga mencatat bahwa ancaman Yaman telah mengganggu lalu lintas kapal. Ancaman tersebut juga mempengaruhi kapal-kapal dari laut Mediterania dan wilayah yang jauh seperti Jepang, India, dan Tiongkok. Volume impor melalui pelabuhan Eilat menurun drastis, sehingga perusahaan transportasi laut lebih memilih pelabuhan Haifa dibandingkan Eilat. Diketahui sebelumnya, 10.000 tentara Al-Hauti berbondong-bondong menuju ke perbatasan Israel. Kemudian, Yaman juga bersumpah menjadikan Laut Merah sebagai kuburan masal kapal Israel. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribu Medan. Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!